Halo selamat siang sore pagi semuanya ini saya baru saja modifikasi drone yang dulunya ud818a fpv frame awalnya seperti ini terus bahan-bahan yang saya gunakan pada lensa lampu LED HPL terus remote nya saya rubah dengan remote jadi yang saya beli antenanya itu 22db nah disini saya ganti sudah dengan piktel sehingga jarak yang saat ini bisa ditempuh sekitar 300 meteran tapi tidak ngukur pastinya sih yang jelas lebih jauh banget dari aslinya dan tampilan muncul pun lebih e-catch mantap dah seperti ini adoh nah ini seperti ini terus frame-frame yang saya gunakan ini hanya dengan tutup-tutup tupperware tutup biasa tutup-tutup air minum terus di sini saya modifikasi di light nya saya kasih lensa terus untuk baterai 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 ini saya menggunakan satunya itu 1150 mAh ini dikali dua berarti 2300 mAh flight time sekitar 45 menit sudah saya coba dan itu pun belum habis total nah untuk modifikasi bagian bodi saya menggunakan bekas pesawat jet ponakan saya yang udah rusak ini saya skotlet karbon dan saya tempel seperti ini menggunakan lem G menggunakan plastik steel seperti ini dan juga stikernya seperti ini karbon untuk coba kita masukkan kita Nyalakan nah seperti ini lumayan lumayan keren kan daripada aslinya ya Nah kalau ini menggunakan pengguna bisa terbang disini ya di kamar soalnya lagi kau bisa juga pakai controller ipad nih drone sudah seperti parot air drone yang benar-benar sudah support full kontrol dengan ipad ataupun Android device nah ini sama aja kontrolernya seperti parot di sini flektam flektam benar-benar 45 menit ya dan itu pun masih sisa sehingga lumayan kalau di atas itu terbang terbangnya lama nggak seperti bawaan-bawaan dari dronenya kan hanya cukup kurang lebih 10 menit nah yang baterai bawaan kan cuman seperti ini kecil nah ini saya pasang seperti ini nah satu hal untuk kelemahannya menggunakan baterai tambahan seperti ini itu kalau waktu drone diatas atas dengan ketinggian yang kurang lebih diatas 10 meter lah mungkin ya itu drone jangan langsung dikurangi kecepatannya karena itu efeknya akan langsung jatuh kalau nggak jatuh dia akan turun sedikit itu nggak stabil itu dikarenakan baterainya itu terlalu berat jadi lebih hati-hati aja ketika ada drone ada diatas untuk kontrolnya sehingga kita harus memainkan kontrolnya itu sedikit sekali sedikit 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 gitu kalau nggak drone akan oleng dan bisa jatuh seperti ini dronenya mungkin cukup sekian dan terima kasih besok akan saya syuting waktu dronenya terbang terima kasih telah melihat selamat menikmati